Intro Kuliah Hukum Anti-Monopoli dan Persaingan Curang Topik ketiga dari 75 topik Sejarah Hukum Persaingan Usaha Bagian pertama, Sejarah Hukum Persaingan Usaha Amerika Serikat Beberapa abad setelah kejayaan Islam, Hukum Persaingan Usaha Baru dikenal secara formal di Amerika Serikat Doktrin utama yang menjadi dasar larangan dalam antitrust law adalah perbuatan yang menghalangi terjadinya perdagangan bebas yang disebut Restrain of Threat Doktrin ini terlahir dari tradisi common law yang merupakan presiden dari putusan Hakim Popham dalam menangani kasus Darcy vs. Alain pada tahun 1602 Saat itu, Hakim Popham mengutuskan bahwa hak monopoli yang diberikan kepada Darcy adalah perbuatan melanggar hukum Perbuatan yang dinamakan forestling atau membeli dan menguasai barang untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi Hengrosing atau membeli dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali dengan harga tinggi Regretting atau membeli barang tertentu di pasar dan selanjutnya dijual dengan harga tinggi bersama dengan monopoli dikategorikan kejahatan Sebab menghalangi perdagangan atau Restrain of Threat Tradisi common law inilah yang melahirkan doktrin Restrain of Threat yang juga diterima oleh Sherman Act Karenanya, hukum persaingan di Amerika Serikat dibentuk dalam rangka memberikan hak untuk melakukan persaingan atau the right to compete disebut dengan antitrust law Hal itu disebabkan kemajuan industri yang sangat pesat abad ke-19 menuntut agar perilaku curang dalam persaingan perdagangan dan diatur oleh ketentuan undang-undang Pada 1890 Kongres Amerika Serikat mengeluarkan peraturan tentang persaingan usaha yang lebih sering disebut Sherman Act Peraturan ini memberikan kewenangan yang luas sebagai peradilan untuk melarang perilaku bisnis tertentu Pihak swasta atau pemerintah dapat memintakan injunction realif kepada pemerintah untuk mencegah terdakwa yang melakukan pelanggaran terhadap Sherman Act Selanjutnya dilakukan penyempurnaan terhadap regulasi persaingan usaha dengan mengeluarkan Act to Supplement Existing Laws Against Unlawful Restration and Monopolis Regulasi ini lebih dikenal dengan Clayton Act pada 1914 Penyempurnaan ini disebabkan interpretasi-interpretasi yang diberikan oleh Hakim Agung atau Supreme Court terhadap Sherman Act menimbulkan masalah yang berkaitan dengan penerapan undang-undang tersebut Misalnya dalam melakukan interpretasi awal pada Sherman Act tidak hanya mensyaratkan secara fisik bahwa monopoli tersebut dicapai melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum Pada The Clayton Act dan selanjutnya disempurnakan melalui Robinson-Patman Act pada 1939 Berbagai nama telah diberikan terhadap aturan hukum yang menjadi dasar terselenggaranya persaingan usaha yang sehat Pada tahun 1980, atas inisiatif Senator John Sherman dari Partai Republik, Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang dengan judul Act to Protect Trade and Commerce Against Unlawful Restration and Monopolis yang lebih dikenal dengan Sherman Act disesuaikan dengan nama penggagasnya Akan tetapi, di kemudian hari muncul serangkaian aturan perundang-undangan sebagai perubahan atau tambahan untuk memperkuat aturan hukum sebelumnya Kelompok aturan perundang-undangan tersebut diberi nama Anti-Trust Law Karena pada awalnya aturan hukum tersebut ditujukan untuk mencegah pengelompokan kekuatan industri-industri yang membentuk trust, sejenis kartel atau penggabungan untuk memonopoli komoditi-komoditi strategis dan menyingkirkan para pesaing lain yang tidak tergabung dalam trust tersebut Anti-Trust Law terbukti dapat mencegah pengusatan kekuatan ekonomi pada sekelompok perusahaan sehingga perekonomian lebih tersebar Membuka kesempatan usaha bagi para pendatang baru, serta memberikan perlindungan hukum bagi terselenggaranya proses persaingan yang berorientasi pada mekanisme pasar Sejarah Hukum Persaingan Usaha Jepang Hukum persaingan usaha diundangkan di Jepang pada tanggal 14 April 1947, Majelis Nasional, atau DIET Jepang mengesahkan undang-undang yang diberi nama A Concerning Probabilities of Private Monopoly and Maintenance of Fair Trade Nama lengkap aslinya adalah Siteki Dokusen no Kinshi Oyobi Kosei Torihiki no Kakuho ni Kansuru Horitsu Namun nama yang panjang disingkat menjadi Dokusen Kinshiho Dengan berlakunya undang-undang tersebut, beberapa raksasa industri di Jepang terpaksa direstrukturisasi dengan memecah diri menjadi perusahaan yang lebih kecil Raksasa industri seperti Mitsubishi Heavy Industry dipecah menjadi tiga perusahaan, sedangkan The Japan Steel Corp dipecah menjadi dua industri yang terpisah Meskipun dalam era pemberlakuan Dokusen Kinshiho sempat terjadi gelombang merger atau penggabungan, namun Industrial Structure Council, sebuah lembaga riset industri di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri, atau MITI, secara berkala menerbitkan laporan-laporan praktik dagang yang tidak adil dan bersifat anti-persaingan, baik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Jepang maupun partner dagangnya di luar negeri Sejarah Hukum Persaingan Usaha Korea Selatan Pada tanggal 31 Desember 1980 mengundangkan Undang-Undang No. 3320 yang diberi nama The Regulation of Monopolis and Fair Threat Act melalui dekret presiden yang dikeluarkan tanggal 1 April 1981 Undang-undang tersebut diberlakukan sekurang-kurangnya sudah tujuh kali dilakukan amandemen terhadap undang-undang yang awalnya terdiri atas 62 pasal tersebut Korea Selatan sekarang merupakan sebuah kekuatan ekonomi yang diperhitungkan dunia, karena pengelolaan perekonomian yang berorientasi pada mekanisme pasar Dibandingkan dengan negara tetangganya, Korea Utara, yang masih fanatik dengan pola perekonomian terpusat sesuai paham komunis, apa yang dicapai Korea Selatan adalah sebuah fenomena Sejarah Hukum Persaingan Usaha Jerman Sejak tahun 1909 Jerman memiliki geset gegen unlauteren Wettbewerb atau UWB atau Undang-Undang Melawan Persaingan Tidak Sehat Sesudah Perang Dunia Kedua, terpecahnya Jerman menjadi Jerman Barat dan Timur mempengaruhi aturan hukum di bidang persaingan usaha Karena Jerman Timur sebagai negara komunis tidak memerlukan aturan hukum seperti ini, karena semua kegiatan ekonomi diatur oleh negara secara terpusat Sebaliknya Jerman Barat dibawah Menteri Ekonomi Federal, Ludwig Erhard, menerapkan sistem ekonomi sosialisme yang berorientasi pasar dan mewajibkan negara memberikan jaminan terhadap kebebasan pasar melalui aturan hukum Dengan alasan itu, Parlemen menyetujui diundangkannya geset gegen unlauteren Wettbewerb-Bestrenkungen atau GWB atau Undang-Undang Perlindungan Persaingan Yang oleh para pelaku usaha di Jerman lebih suka menyebutnya dengan Kartel Act atau Undang-Undang Kartel Dengan bersatunya kembali dua Jerman tersebut, maka kedua Undang-Undang tersebut berlaku di seluruh Jerman Praktik Kartel Pasar sudah terjadi di Jerman sejak lama Baru pada saat memburuknya hubungan ekonomi setelah kekalahannya dalam Perang Dunia dan adanya tekanan dari publik Pembuat Undang-Undang akhirnya pada tahun 1923 terpaksa mengambil inisiatif mengundangkan peraturan kartel tahun 1923 Peraturan kartel tersebut mengatur penyalahgunaan, tetapi pada waktu itu praktis tidak berpengaruh Karena kenyataannya hanya sedikit kasus-kasus kartel yang dihadapkan dengan Peraturan Kartel 1923 Bahkan hasil peraturan kartel tersebut melalui legalisasi kartel dan legalisasi pemaksaan organisasi melawan pihak luar Gerakan kartel di Jerman tidak dapat dihentikan, tetapi sebaliknya semakin dituntut melakukan kartelisasi Organisasi ekonomi Jerman dalam melakukan kartel secara terpaksa berdasarkan Undang-Undang Kartel Paksa tahun 1933 Para negara sekutu, baru pada tahun 1947 memperkenalkan Undang-Undang dekartelisasi di Jerman Konsekuensi pelaksanaannya adalah kartelisasi tidak terjadi lagi, karena diperkenalkan iklim usaha yang baru Sejak tahun 1950 pemerintah federal Jerman berusaha menghilangkan Undang-Undang dekartelisasi negara sekutu melalui Undang-Undang Kartel Jerman Di mana titik poinnya terdapat larangan kartelisasi dan pengawasan merger dan akuisisi Baru pada tahun 1957 Geset Gegen Wetwerbestraengkung atau Undang-Undang Anti-Hambatan Persaingan Usaha Berhasil diundangkan dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 1958 Dan Undang-Undang ini sejak diundangkan sampai sekarang sudah diamandemen tujuh kali Dan telah dilakukan harmonisasi dengan hukum persaingan usaha Uni Eropa Itulah topik ketiga kuliah hukum anti-monopoli dan persaingan curang untuk membantu para mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan Ribuan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini Video dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton dan dibaca sambil didengarkan Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa